Lembaga penjamin simpanan atau LPS menjual sisa kepemilikan saham yang ada di bank mutiara sebanyak 0,996% atau setara 44 miliar rupiah. Saham ini dilepas kepada J-Trust Investment Indonesia atas persetujuan pemilik mayoritas bank mutiara yaitu J-Trust. Director Policy Development LPS, Wandi, mengatakan transaksi ini sudah dilakukan 25 Juni lalu. Sebelumnya LPS sudah melepas sebanyak 99% saham bank mutiara kepada J-Trust asal Jepang sebesar 4,41 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari penyertaan modal sementara senilai total 8,1 triliun rupiah. Dengan pelepasan saham ini masih ada sebanyak 0,004% sisa dari saham yang dimiliki oleh masyarakat.